Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, bertemu kembali dalam program Renungan Sapa Animan GKC Margo Yudan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan syurga, Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur, boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dan juga menikmati udara segar di pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah sebagai kekuatan hidup kami. Maka, tuntun kami ya Tuhan, di dalam kami mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Buka mata hati dan telinga kami dengan roh kudus-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 16, yang merupakan bagian dari Perikob ke sepuluh orang kusta. Yang demikian firman Tuhan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak dan Ibu, serta Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini berjudul Tau Berterima Kasih. Bapak dan Ibu, serta Saudara yang terkasih, kapankah kebanyakan orang mencari Tuhan dan juga berteriak meminta pertolongan kepadanya? Bukankah saat orang sudah merasa tak berdaya? Saat semua usaha sudah dilakukan dan tidak berhasil? Atau saat sakit keras dan dokter sudah angkat tangan, baru ia berpaling mencari Tuhan. Ketika pertolongan Tuhan datang, barulah orang itu bersyukur dan menganggapnya mucijat dari Tuhan. Di luar itu, orang kerap kali beranggapan bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini, apalagi hal-hal yang baik dan menyenangkan, adalah hal biasa. sehingga lupa menaikkan syukur kepada Tuhan. Hal ini kerap terjadi karena orang menganggap semua hal baik yang dialaminya adalah hasil kerja kerasnya. Orang menjadi lupa bahwa dibalik semuanya itu, Allah turut bekerja, menolong dan memampukan agar ia berhasil. Tuhan yang memberi manusia akal budi, kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk mengerjakan semuanya itu. Tangannya yang tak tampak itu terus berkarya dalam segala peristiwa, baik yang biasa, tak biasa, atau bahkan tak terencana dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesus menyembuhkan ke-10 penyandang kusta yang memanggilnya. akan tetapi hanya si Samaria yang tahu berterima kasih dan kembali tersungkur dalam syukur di hadapan Yesus. Ia tahu zaman tangan kasih Tuhan tidak hanya menyembuhkan dan sakit fisiknya. Tetapi juga mengubah hati dan menyelamatkan hidupnya. mari kita teladani cara pandangnya ini. Ketika Tuhan menjamah hati dan mengubah hidup kita menjadi baru, seharusnya itu membuat kita melihat karya Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. maka syukurilah selalu. Amin.